Baik teman-teman semuanya, Bismillah kita mulai ya pertemuan kita yang keempat di Mata Kuliah Pengoklaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang sumber B3 dan limbah B3 Sumber B3 dan limbah B3 Nah materi hari ini ada dua bagian utama, tidak terlalu banyak, ada dua puluhan slide lah Kita akan bicara tentang kasus-kasus B3 dan limbah B3 yang tentunya sangat terkenal Pasti teman-teman kalau mendengar limbah B3 sering mendengar kata Minamata Ya salah satunya, tapi kita tidak bahas itu, kita coba lihat kasus yang lain Ada sekitar tiga atau empat kasus yang saya akan coba ceritakan kepada teman-teman semuanya Kemudian ada sumber B3 dan limbah B3 Terkait dengan materi yang pertama, kasus B3 Kita akan awali dengan gambar-gambar Mungkin menarik, tapi gampang sebenarnya dicari di internet Ternyata safety itu mungkin mudah diucapkan Tapi ternyata sulit untuk dikerjakan Kalau pakai helm, ternyata rambutnya saja yang ditutup Karena tidak muat di helmnya Atau petugas nyeta sepanduk atau papan nama Safety first Tapi dia ternyata bawa papan itu ke pemesannya Tidak menggunakan safety first Berarti mudah ditulis, mudah dibaca Tapi ternyata tidak dengan mudah untuk diterapas Nah ini gambar kereta api, tapi bukan di Indonesia Biasanya gambar seperti ini ada di negara Ya negara yang kita sudah tahu juga Tapi perkereta apian kita juga dulu mengalami masa yang sangat ekstrim Dibandingkan dengan kondisi saat ini Atau bahkan ya mungkin sering terjadi di kita adalah Nah ini mungkin di kelas kita yang terbatas colok-colokannya Wah ditempel, dipasang cabang tiga, macem-macem Tapi sebenarnya adalah ini menimbulkan potensi bahaya yang luar biasa Yang konslet dari konslet tersebut bisa kebakaran Atau bisa yang lain Atau bahkan yang ekstrim gini ya Dia sangat terpaksa mungkin Akhirnya harus memperbaiki mobilnya Dengan apa adanya Tidak didongkrak Terus di Dia ya mungkin mobilnya akan hidup Tapi mungkin ada potensi juga Yang bawa mobil Jadi tidak selamat kira-kira gitu ya Jadi ada aktivitas-aktivitas berbahaya kita Dari ketidaktauan ya Dari ketidakmauan kita melakukan Dan banyak faktor yang lain Sehingga kondisi tersebut bisa jadi bahaya gitu Ini belum berhubungan dengan bahan kimia ya Dengan bahan berbahaya beracun ya Tapi ada aktivitas yang mungkin kita jadi tidak terlalu peduli Tapi ternyata bisa berpotensi membahayakan keselamatan kita gitu ya Selanjutnya adalah Nah kita akan coba lihat Bahan kimia ya Yang menuju bahaya gitu Ya kita tidak terlepas dari Bahan kimia Tapi ada beberapa aktivitas Misalnya gitu ya Ada kebakaran Ternyata disana ada truk tangki pengangkut minyak gitu ya Yang isinya bahan bakar yang dalam kondisi yang penuh Tapi sekelilingnya sedang terbakar gitu ya Jadi ini memicu bahaya yang sangat besar Jadi dari api yang ada di luar sana Bisa ikut membakar bahan bakar yang mudah terbakar gitu ya Ataupun gambar ini Gambar ini mungkin menarik ya Ini safety-nya sangat bagus ya Para surveyor mungkin ya Para pengambil sampel yang sudah sangat baik Menggunakan berbagai macam peralatan pengaman gitu ya Kacamata gitu ya Penutup muka Bahkan pakai tabung oksigen gitu ya Supaya dia tidak terhirup bahan yang tadi Berarti bahan yang akan diambil ini Memicu banyak hal ya Jadi berpotensi terhirup ya Terkena kulit Sehingga dia menggunakan sarung tangan ya Dilapisi bajunya dengan berbagai macam Bahkan yang ngambil ini kita bisa lihat ya Dia lakban ya Dia lakban Supaya tidak masuk potensi bahan kimia Berarti bisa menyembur mungkin ya Tapi ya menarik juga Kenapa si bapak ini dengan santainya berfoto di sana Jadi mungkin sering kita lihat ya Netizen-netizen kita juga luar biasa gitu ya Jadi hal-hal yang mungkin menarik gitu ya Oke, kasus yang pertama Sebelum kita bahas Kasus yang lain Kita coba lihat dulu Kasus yang pertama adalah kasus Ledakan ya Ammonium nitrat di Beirut Di Lebanon Ini cukup baru 4 Agustus tahun 2020 Korban meninggalnya Agak lumayan Korban meninggalnya agak lumayan 220 orang yang meninggal Dan lebih dari 5000 orang Luka gitu ya Dan ini termasuk Salah satu Ledakan bahan kimia Yang masuk dalam list ini Kita lihat tadi ya Di Perancis Misalnya di Texas Di Beirut Ini masuk dalam Posisi yang ketiga Ada 2750 orang Dan Ini salah satunya adalah Karena tadi Ada ammonium nitrat Yang disimpan di pelabuhan Kebetulan ya Di pelabuhan Nanti kita akan lihat ceritanya seperti apa Nah ini Kronologinya Yang diceritakan oleh Tribun Network Tapi jumlah korbannya Di sini Belum terupdate Mungkinnya pas Membuat video ini Di pelabuhan Yang Terbang 2750 ton Ammonium nitrat Yang tersimpan Di gudang Selama bertahun-tahun Nah Ammonium ini Dari mana Dari kapal MV Rosus namanya Pada tahun 2013 Jadi meledaknya Di 2020 Nah disimpan Di pelabuhan itu Karena disita tadi Tanpa pengamanan Yang mematai Akhirnya Terbakar Sebuah area gudang Di sana Akhirnya Kebakaran tadi Memicu Bahan yang Tersimpan Di Dalam gudang tadi ya 2750 ton Tentunya Bukan Bahan yang Sedikit Jadi Ini menjadi hal yang menarik Nah kerusakannya Hingga radius Beberapa kilometer Dampaknya Lebih dari 10 kilometer Dari pusat Ledakan Menghancurkan Berbagai macam Fasilitas yang ada Di sana Lebih dari 200 orang meninggal Dan 6000 lainnya Terluka Tadi ada yang Lebih dari 5000 6000 Dan seterusnya Nah dampaknya Ternyata Tidak hanya untuk Kesehatan Tapi juga Lebanon Setelah kondisi ini Mengalami Krisis Ekonomi Kira-kira Gitu ya Ini salah satu Dari Kasus yang ada Yang agak baru Tahun 2020 Dan banyak Kasus yang lain Sebenarnya Yang paling menonjol Salah satunya Adalah kasus Minamata Jepang Yang nama penyakitnya Adalah Itai-itai Yang Membuat Tulang itu Menjadi lunak Sehingga orang Tidak bisa Berdiri Tidak bisa duduk Hanya Rebahan Saja Kemudian ada Kasus Love Canal Di Amerika Dan kasus Bopal Di India Nah mungkin Yang Minamata Karena sudah sering Didengar Menjadi contoh Di berbagai macam Kuliah Mungkin kita akan Bahas di kasus Yang kedua Love Canal Dan kasus Bopal Nah kasus Yang kedua ini Love Canal Di Amerika Jadi Ini termasuk Yang terbesar Di Amerika Yang Melibatkan Pencemaran Bahan kimia Berbahaya Di sebuah Pemukiman Di Niagara Falls Di New York Jadi Kita biasa Mendengar Air terjun Niagara Nah ini Sebenarnya Proyeknya sudah cukup lama Di akhir abad 19 Berarti Sudah 100 tahun Hampir 100 tahun Yang lalu Nah tujuannya apa Tujuan dari Love Canal Ini Jadi Love Canal Itu adalah Untuk Menghubungkan Menghubungkan Antara Sungai Sungai Niagara Di titik ini Kemudian Dengan Danau Ontario Nah ini Ini adalah Danau Jadi Dihubungkan Salah satu Proyeknya adalah Untuk Menghadirkan Pembangkit Listrik Dari Sungai Kemudian Danau Lewat Ada Saluran Ada Kanal Di sana Nah kemudian Karena tidak berjalan dengan baik Mungkin Ada Permasalahan Kebijakan Pemerintahan Atau Pembiayaan Dan seterusnya Sehingga Kanal tersebut Tidak Dilanjutkan Tapi sudah terlanjur Di Gali Sudah dibuat Saluran tadi Nah Di Di sini Tepatnya Jadi kalau dicari di Google Map Ketemu Gitu ya Ini Potretnya Dari Lokasi Tersebut Dari kalau di Perbesar Tadi ya Nah Apa yang Terjadi di sana Jadi Saluran yang Sudah terlanjur Di Gali tadi Tapi tidak Dilanjutkan Nah ini Saluran ini kan Eman-eman Jadi Sian Akhirnya digunakanlah Oleh Ada Pabrik Bahan kimia Di sana Namanya Hooker Chemical Company Menggunakan Saluran tadi Itu Untuk Membuang Limbah Mereka Jadi Tahun Segitu 1940-an 1940-an Ini Tidak Ditemukan Metode Pengolahan Jadi Masih Konsepnya Adalah Hasilkan Kemudian Buang Tidak Ada Konsep Pengolahan Supaya Dia Tidak Berbahaya Bagi Lingkung Kurang Lebih 21.000 Ton Limbah kimia Yang dihasilkan oleh Industri kimia Tadi Dimasukkan Kedalam Lubang Tadi Jadi Bisa Dilihat Ini Foto-foto Yang ada Di Internet Lubang-lubang Tadi Sudah Agak Penuh Tertutupi Dan Isinya Macam-macam Benzena Dioxin Pestisida Dan seterusnya Nah Akhirnya Tahun 1953 Jadi Kira-kira 10 tahun Kemudian Usahaan Kemudian Menutup Area Pembuangan Ini Dengan Tanah Sudah Rata Kemudian Dia Jual Tanahnya Dan Dibeli Dengan Berbagai Macam Harga Yang Sangat Murah Akhirnya Dibelilah Fasilitas Tersebut Nah Akhirnya Karena Sudah Dibeli Untuk Kepentingan Perumahan Dan Area Pendidikan Akhirnya Love Canal Ini Dimanfaatkan Oleh Yang Beli Tadi Nah Dikembangkanlah Menjadi Kawasan Perumahan Dan Sekolah Jadi Dibiarkan Di bawahnya Ternyata Ditimbun Berbagai Macam Bahan Kimia Akhirnya Apa yang Terjadi Pada Tahun 1950 Sampai 1960 Jadi 20 Tahun Dirikan Fasilitas Berbagai Macam Fasilitas Yang Ada Kemudian 30 Tahun Kemudian 1970 Penduduk Mulai Merasakan Ada Bau Bahan Kimia Yang Menyengan Cairan Cairan Berwarna Aneh Di Permukaan Tanah Dan Kesehatan Masyarakat Yang ada Menjadi Menurun Akhirnya Pada 1980 40 Tahun Kemudian Yang Sifatnya Kita sudah Belajar Di Pertemuan Yang Sebelumnya Ada Akut Ada Kronis Ada Yang Langsung Berdampak Ada Yang Membutuhkan Waktu Yang Lama Jadi 40 Tahun Kemudian Kemudian Dibuktikan Bahwa Ada Kerusakan Kromosom Dari Penduduk Berarti Dia Menyerang Gen Mutagen Jadi Bermutasi Gennya Akhirnya Pemerintahan Pada saat Itu Memerintahkan Supaya Mengevakuasi 700 Keluarga Jadi 700 Kali 4 Mungkin Atau Kali 5 Kemudian Harus Pindah Dari Luar Kondisi Kondisi Lokasi Tersebut Nah Ini Kondisi Setelah Ditinggalkan Jadi Seperti Kota Mati Tapi Saat Ini pun Banyak Treatment Treatment Yang Dilakukan Sehingga Hanya Area Yang Sangat Kecil Sekali Yang Tersisa Dan Area Yang Lain Sudah Dimanfaatkan Untuk Aktivitas Yang Lain Nah Ini Gambar Love Canal Yang Tahun 1951 Kita Bisa Lihat Ada Lubang Atau Saluran Yang Dibuat Kemudian Love Canal 1980 Yang Sudah Penuh Dengan Area Perumahan Perumahan Dari Ketidaktahuan Pada Saat Itu Nah Oke Kasus Yang Kedua Sudah Kemudian Kasus Yang Ketiga Kasus Bopal Di India Tragedi Bopal Ini Salah Satu Juga Dari Kejadian Kejadian Buruk Pengelolaan Limba Bahan Bahaya Beracun Juga Terjadi Pada Sebuah Perusahaan Perusahaan Si Ucil Union Carbide India Limited Jadi Produksinya Adalah Dia memproduksi Bahan Kimia Untuk Kepentingan Pestisida Namanya Sevin Kemudian Limba Ini Apa Senyawa Ini Sangat Beracun Dan Mudah Menguak Apa Yang Terjadi Ternyata Pada 1984 Ini Agak Lebih Baru Daripada Love Canal Tadi Pada Malam Hari Kemudian Bocor Terjadi Kebocoran Gas Yang MIC Tadi Senyawa Sevin Tadi Akhirnya Dia Bereaksi Di Dalam Tangki Tersebut Air Masuk Dalam Tangki Yang Mengandung MIC Kemudian Memicu Reaksi Segala Macam Peningkatan Suhu Sehingga Meledak Gas Beracun Ada Di Udara Gas Ini Sangat Cepat Menyebar Ke Pemukiman Yang Ada Di Sekitar Pabrik Itu Karena Sangat Padat Pada Saat Itu Dan Dalam Waktu Singkat Juga Akhirnya Warga Terdampak Dan Langsung Meninggal Pada Saat Itu Jadi Lebih dari 3000 Orang Meninggal Beberapa Jam Pertama Setelah Kebocoran Gas Korban Utama Adalah Penduduk Yang Tinggal Di Sekitar Pabrik Yang Terpapar Secara Langsung Gas Beracun Saat Mereka Tidur Jadi Bayangkan Mereka Meninggal Dalam Kondisi Tidur Tadi Dan Tidak Sadar Sudah Terhirup Gas Tersebut Jadi Satu Jam 3000 Orang Dalam Minggu Minggu Berikutnya Angka Kepentian Terus Naik Hingga Mencapai 15.000 Dan Diperkirakan Lebih dari 500.000 Orang Terpapar Gas Beracun Banyak Yang Mengalami Masalah Kesehatan Kronis Gangguan Pernapasan Bahkan Kebutaan Gangguan Saraf Masalah Reproduksi Selama Bertahun Tahun Nah Dampak Kesehatan Masih Dirasakan Hingga Saat Ini Banyak Yang Mengalami Penyakit Kronis Cacat Fisik Akibat Paparan Gas Tadi Jadi Ternyata Bisa Berdampak Besar Nah Nanti Teman-teman Bisa Cari Informasi Tiga Kasus Tadi Atau Ada Kasus-kasus Yang Lain Yang Jarang Terdengar Biar Kita Tidak Hanya Tahu Kasus Minamata Yang Juga Luar Biasa Tanpa Menafikan Besarnya Kasus Tersebut Kita Juga Perlu Tahu Kasus-kasus Yang Lain Yang Berhubungan Dengan Pengolahan Limbah Diga Tadi Jadi Keyword-nya Apa Sebenarnya Pengetahuan Terhadap Suatu Kandungan Senyawa Kimia Tadi Kepatuhan Kehati-hatian Sehingga Kita Perlu Tahu Salah Satunya Adalah Kalau Kita Kenal Dulu Namanya MSDS Material Safety Data Sheet Atau Sekarang Namanya SDS Safety Data Sheet Jadi Sebuah Lembaran Untuk Memperlihatkan Bahwa Bahan Yang Kita Gunakan Tersebut Punya Potensi Apa Saja Sama Nih Kayak Kita Beli Obat Ada Kandungannya Apa Ada Kontraindikasinya Apa Kalau Minum Obat Jadi Membaca Kandungan Dan Kira-kira Efek samping Dari Obat Tersebut Apa Itu Menjadi Hal Yang Penting Menjadi Bentuk Kehati-hatian Kita Edukasi Pasti Jadi Think Safety Act Safely And Be Safe Jadi Itu Yang Menjadi Kunci Yang Mungkin Teman-teman Nanti Akan Bekerja Di Dunia Pertambangan Industri Migas HSE Ini Menjadi Hal Yang Tidak Bisa Kita Main-main Jadi Keselamatan Berbagai macam Pihak Yang Terlibat Dalam Pekerjaan Kita Menjadi Sangat Penting Kalau Tidak Akan Berdampak Besar Kematian Bayangkan Tadi 3.000 5.000 Nyawa Melayang Begitu Saja Karena Adanya Ketidak Hati-hatian Dari Penggunaan Tadi Kira-kira Gitu Oke Baik Yang kedua Ya Mudah-mudahan Bisa Diikuti Dengan Baik Yang kedua Sumber B3 Dan 5.000 B3 Pasti Sangat Banyak Dari Tadi Cerita-cerita Tadi Industri Salah Salah Satu Ini Betul Sekali Industri Dari Aktivitas Proses Quality Control Yang Mereka Lakukan Research And Development Yang Mereka Lakukan Dan Juga Lokasi Pengolahan Limbah Air Limbah Yang Mereka Punya Itu Semuanya Berpotensi Menghasilkan B3 Dan Limbah B3 B3 Artinya Sudah kita Belajar Di Pertemuan Dua Pertemuan Pertama Saat Masih Menjadi Bahan Dia B3 Saat Dia Sudah Digunakan Bahannya Dengan Berbagai Macam Keperluan Yang Ada Kemudian Menghasilkan Sisa Menghasilkan Kemasan Bekasnya Akhirnya Menjadi Limbah B3 Kemudian Sumber Yang Kedua Rumah Sakit Instalasi Medis Sobat Obatan Yang Dikunakan Lagi-lagi Ada IPAL Di Sana Laboratorium Termasuk Kita Menghasilkan Limbah B3 Kemudian Sudah Dikelola Kita Tidak Kelola Sembarangan Sesuai Regulasi Yang Mengelola Limbah B3 Harus Memiliki Ijin Ijin Apa Saja Ada Ijin Mengumpulkan Sementara Ada Ijin Mengolah Ada Ijin Memanfaatkan Ijin 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 Semuanya Karena Potensinya Sangat Berbahaya Belajar Dari Berbagai Macam Kejadian Di Negara 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 Yang Lain Kemudian Kegiatan Pertanian Juga Herbisida Pestisida Dan Terus Kebanyakan Dia adalah Kategori Kategori Yang Beracun Yang Memang Untuk Membunuh Hama Atau Menyerang Hama Supaya Tidak Berkembang Di Area Pertanian Yang Ada Rumah Tangga Berbagai Macam Bahan Pembersih Yang Kita Punya Bahan Pangan Bahan Bahan Bakar Sektor Transportasi Di Gudang Armada Pelabuhan Kargo Nanti Kita Coba Lihat Satu-satu Ini Yang Pertama Sektor Industri Kegiatan Prosesnya Jenis Bahan Sedikit Jumlah Besar Di Kegiatan Proses Kegiatan Kisi Dan RND Jenisnya Banyak Tapi Jumlahnya Dikit Dikit Karena Nyobanya Banyak Campur Ini Campur Ini Tapi Hasil-hasil Campuran Tadi Karena Skala Laborator You Di Quality Control Dan Reset And Development Maka Jumlahnya Bisa Seja Kecil Tapi Kalau Diproses Karena Sudah Dicoba Tadi Jenisnya Sedikit Karena Tidak Nyoba Nyoba Lagi Tapi Dia Memiliki Jumlah Yang Besar Kalau Dicampur Ini Misalnya Menjadi Masalah Dalam Pengelolaan B3 Dan Limba B3 Tidak Semuanya Fasenya Cair Kemudian Jadi Satu Tidak Sangat Tergantung Dari Apa Isinya Jadi Kalau Isinya Berbeda Sifatnya Berbeda Karakteristiknya Berbeda Maka Dia Akan Dipisah Kemudian Kegiatan IPAL Kegiatan Pendukung Lainnya Jadi Kira-kira Dari Bahan Kimia Yang Digunakan Kemudian Akan Disimpan Di Preparasi Di Gudang Ada Proses Produksi Menghasilkan Limbah Limbahnya Masuk Ke IPAL IPAL Nya Juga Menghasilkan Limbah B3 Produknya Dikisi Kisi Juga Bisa Menghasilkan Limbah B3 Pemasaran RND Dicoba Dia Juga Berpotensi Menghasilkan Limbah B3 Bentuknya Bisa Macem-macem Bisa Gas Bisa Padat Bisa Cair Jadi Tiga fase Ini Yang Berbeda-beda Yang Kedua Rumah Sakit Kita Seperti Kita Ketahui Ada Salah Satu Limbah Medis Yang Berkategori Infectious Jadi Dia Mengandung Potensi Penyakit Yang Jika Terkena Orang Lain Dia Akan Menularkan Jadi Infectious Bahan Kimia Laboratorium Obat Kada Luar Alat Medis Bekas Pakai Limbah Radio Aktif Dan Seterusnya Di rumah Sakit Ini Beberapa Rumah Sakit Yang Memungkinkan Dari Skala Kegiatannya Dia Harus Punya Izin Untuk Mengolah Salah Satu Olahannya Dia Menggunakan Insinerator Bukan Bukan Labal Terus Beneran Misalnya Dari Segi Suhunya Harus Mencapai Seribu Derjen Lokasinya Bisa Macam-macam Rumah Sakit Klinik Laboratorium Medis Pusat Radiologi Terutama Ada Klinik-klinik Yang praktek Pinggir Jalan Ada Dental Dental Care Nah Itu Juga Berpotensi Menghasilkan Limbah B3 Dan Ternyata Pemilahan Sampah Di Rumah Sakit Itu pun Punya Aturan Makanya Ada Regulasi Yang Berhubungan Dengan Pengolaan Limbah B3 Di Fasilitas Kesehatan Contohnya Ini kita Tidak Bisa Gunakan Warna Warna Dalam Pengolaan Sampah Walaupun Rumah Sakit Juga Berpotensi Menghasilkan Sampah Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kalau ingat Mata kuliah Pengolaan Sampah Jadi Ada Pemilahan Pemilahan Yang digunakan Ada yang Hitam Ada yang Merah Ada yang Kuning Ada yang Biru Ada yang Putih Nah Ini Dengan Kondisi Yang Berbeda Apa saja Yang akan Masuk Dan dibuang Di sana Tapi Lagi-lagi Untuk Pengelolaan Limbah Ini Itu juga Berbeda Misalnya Mau dibagi Unorganic Kemudian Organic Tentunya Tentunya Harus Dibisa Dan Tidak Semua Area Rumah Sakit Menghasilkan Limbah B3 Hanya Ada area Area Tertentu Yang sudah Harus Terdeteksi Mana Yang Menghasilkan Limbah B3 Sehingga Limbah B3 Dikelola Lewat Yang namanya Hotspot Jadi Rumah Sakit Sudah Memiliki Area Mana Saja Yang Berpotensi Menghasilkan Limbah B3 Itu yang Kedua Sumbernya Yang ketiga Laboratorium Laboratorium Pastilah Karena kita Melakukan Percobaan Antara Bahan Kimia Satu Dengan Bahan Kimia Yang lain Tidak Boleh Sembarangan Buang Di Westafel Kita Cuci Saja Begitu Maka Teman Teman Di Saat Menggunakan Lab Kan Ada Pengenalan Dulu Di awalnya Supaya Dalam Rangka Bahan Limbah Yang Dihasilkan Tidak Terlalu Banyak Karena Ada Pengetahuan Dari Teman Ternyata Tidak Sembarang Kita Campur Antara Satu Dengan Inlight Tidak Menggunakan Barang Senyawa Kimia Dengan Jumlah Yang Banyak Pasti Dicobanya Dalam Jumlah Yang Sedikit Bukan Hemat Karena Menghasilkan Limbah Pasti Berpotensi Mengganggu Lingkungan Oh Tidak Tidak Mengganggu Harus Diolah Dulu Olah Olah Dengan Biaya Diserahkan Ke pihak Lain Tapi Tetap Ujung Ujung Berhubungan Dengan Lingkungan Jadi Jadi Kalau Kita Sebisa Mungkin Mengurangi Jumlah Potensi Limbah Yang Dihasilkan Itu Tentunya Sangat Baik Sekali Begitu Ya Oke Yang Keempat Pertanian Ya Pasti Ya Karena Berbagai Macam Aktivitas Yang Dilakukan Walaupun Saat Ini Sedang Gencar Gencarnya Misalnya Ada Istilahnya Pertanian Organik Pestisida Organik Herbisida Organik Semuanya Organik Ya Tapi Butuh Waktu Karena Apa Hewan Yang Tadi Sudah Hama Tadi Yang Sudah Terbiasa Dengan Bahan Kimia Dia Mati Terus Kemudian Dia Punya Kekuatan Diri Jadi Dia Persisten Dari Kondisi Yang Ada Dia Mempertahankan Diri Sehingga Tidak Semua Bahan Bahan Yang Organik Dapat Digunakan Dengan Nah Ini Menjadi Tantangan Tapi Kita Lihat Bapak Petaninya Dengan Santai Tanpa Pengaman Yang Cukup Dia Menyemprotkan Pestisida Popok Kimia Dan Berarti Dia Sendiri Sedang Terpapar Terpapar Dari Bimbah B3 Yang Ada Nah Sektor Berikutnya Sektor Berikutnya Itu ada Rumah Tanda Jadi Rumah Tanda Ini juga Sebenarnya Cukup Banyak Salah Satu Yang Paling Sering Kita Temukan Adalah Batere Kemudian Walaupun Memang Tidak Semua Bola Lampu Bola Lampu Ada B3 Terutama Yang Kita Kenal Mungkin Ada Istilah Lampu TL Karena Ada gas Di dalamnya Sehingga Dia Berpotensi Menghasilkan B3 Pembersih Segala macam Pembersih Dengan berbagai macam Merek Pesticide Untuk Kebutuhan Taman Kita Cat Pelarut Cat Kemudian Obat-obatan Tertentu Kemudian Apa lagi Perluan Medis Mungkin Ada Jarum Kemudian Ada Bahan-bahan Yang Lain Yang Terkontaminasi Sehingga Dia Memiliki Label Infectious Oli 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 Bekas Yang mungkin Ini sudah jarang Tapi Pindah Ke Bengkel Ini Menjadi Juga Potensi Dari Limbah B3 Yang ada Di rumah Tangga Ingat Limbah Yang dimaksud Yang kita Belajari Limbah B3 Tersebut Bentuknya Bisa 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 Padat Bisa Cair Bukan Identik Limbah Tersebut Hanya Untuk Cair Saja Kalau kita Lihat Di gambar Ini Bisa Lihat Hampir Semua Aktivitas Kita Di rumah Kita Berhubungan Dengan Limbah B3 Kamper Terus Kemudian Tadi Berbagai Macam Pembersih Yang Ada Terus Kemudian Anti Nyamuk Yang kita Gunakan Terus Kemudian Perawatan Perawatan Diri Kita Berbagai Macam Yang ada Akhirnya Sampo Anti Ketombe Itu juga Termasuk Dalam Kategori B3 Terus Kemudian Ada Pomet Ada Semir Sepatu Ada Beberapa Pembersih Pakaian Itu juga Dalam Kategori Limbah B3 Yang Seharusnya Pengelolaannya Terpisah Dari Sistem Pengelolaan Sampah Karena Sampah Yang Dikelola Tidak Mungkin Mampu Mengelola Sampah Sampah Limbah Berbahaya Bahan Berbahaya Beracut Nah Yang terakhir Sektor Transportasi Ini Pasti Karena Tadi Misalnya Contoh Libekas Bahan Bakar Sisa Belumas Aki Carin Pengdingin Dan Seterusnya Ini Menjadi Bagian Dari Limbah B3 Walaupun Saat Kita Bicara Indonesia Yang Secara Regulasi Secara Teori Itu Adalah Limbah B3 Yang Seharusnya Disetorkan Dikelola Oleh Penghasil Tapi Dalam hal Penghasil Tidak Mampu Mengelola Sendiri Karena Berbagai Macam Tuntutan Regulasi Salah Satunya Tapi Penghasil Dapat Menyerahkan Kepada Pihak Ketiga Ketiga Kemudian Diolah Dengan Baik Tidak Diperjual Belikan Tapi Di Indonesia Limbah B3 Ini Masih Memiliki Potensi Untuk Jual Beli Aki Bekas Masih Dicari Macam Ini Memang Agak Agak Bermasalah Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Maka Pemerintah Mengharapkan Ada Pengelolaan Dengan Pengelola Yang Sudah Menggunakan Izin Tadi Sudah Memiliki Izin Tadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Yang Singkat Ini Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dengan Baik Dari Makin En